Intro Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian dan Tenaga Kerja Kabupaten Ngawi, Yusuf Roshyadi mengakui jika harga kedelai import saat ini mengalami kenaikan yang semula Rp7.200 per kilogram, kini menjadi Rp9.200 per kilogram. Kenaikan harga kedelai ini tidak hanya di Ngawi saja, tetapi juga menjadi permasalahan nasional. Penyebab adanya kenaikan harga kedelai import yang diterima berasal dari negara Amerika. Namun kondisi sekarang ini, kedelai Amerika cenderung diborong oleh negara China, sehingga berdampak pada jatah import yang juga berkurang. Menurutnya untuk stok kedelai di pasar saat ini kondisinya normal, namun memang banyak pedagang yang mengurangi jumlah kulaan karena adanya kenaikan harga tersebut. Di sisi lain, terlebih jika melihat daya dukung pertanian di Kabupaten Ngawi memang hanya mempunyai lahan sekitar 815 hektare dengan hasil produksi hanya 1.280 ton per tahun. Padahal jika dilihat, kebutuhan 4 sentra di Kabupaten Ngawi mencapai sekitar 8.500 ton per tahun. Sehingga pihaknya akan melakukan koordinasi kepada Dinas Pertanian untuk mengantisipasi jangka panjang ke depan yang seharusnya kebutuhan dari Kabupaten Ngawi ditutup dari Ngawi. Karena sangat jauh jika untuk kebutuhan di 4 sentra tersebut sekitar 8.500 ton, hanya bisa mencukupi 1.280 ton. Memang betul pada saat sekarang ini harga kedelai import itu sedang naik. Harga normal itu biasanya sekitar 7.200, sekarang ini di pasaran sekitar 9.200, 9.300. Memang ini permasalahan tidak hanya di Kabupaten Ngawi, tapi permasalahan ada permasalahan nasional. Nah, solusi dari kita yang pertama, kita akan memastikan di gudang-gudang itu ketersediaannya. Nah, kemudian kita melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian untuk antisipasi jangka panjang ke depan. Karena kebutuhan, harusnya kan kebutuhan Ngawi ditutup dari Ngawi. Nah, ini mudah-mudahan bisa ada-ada dukung pertanian untuk menanam kedelai. Karena jauh dari kebutuhan kita di 4 sentra saja itu 8.500, kita hanya bisa mencukupi 1.200, masih banyak. Kemudian yang ketiga, kita menawarkan kepada teman-teman pengrajin tempe untuk melakukan pembelian di PT FKS Surabaya. Di sana itu ada nilai itu per kilonya 8.600, 8.700. Taruhlah kalau misalnya satu kendaraan itu 8 ton, sehingga ongkos-angkutnya ngambilnya 100, berarti kan 8.600 atau 700 menjadi 8.800. Nah, kalau di sini nilainya itu 9,2 kan ada selisih sekitar berapa ya, 300 sampai 400. Nah, 300 sampai 400 itu memang biasanya diambil di teman-teman, kokti maupun pedagang-pedagang lain. Yusuf juga menambahkan, selain itu pihaknya juga menawarkan kepada pengrajin tempe atau usaha dari bahan baku kedelai untuk melakukan pembelian di salah satu perusahaan di Surabaya. Di perusahaan itu memiliki harga 8.600 sampai 8.700 per kilogram. Pihaknya berjanji juga akan memfasilitasi dengan koordinasi pihak perusahaan. Terima kasih telah menonton!